Intro Ku beri nama pedang ini Naga Pusbah Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwataknya Kakak Kamandanu Kau Kau masih juga tidak percaya Bawa aku Aku mencinta ilmu Mesin Nakan aku mesin 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 Tutur Tidula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini ditukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Eli Ermawati Naskah Naskah ditulis dan diolah oleh S.T.Jep Hiasan Musik dan Sutradara C. Ispri Yonokar Kali ini Mengetengahkan episode ke-13 Dengan judul Kegelir Pedang Nagapuspa Kegelir Pedang Nagapuspa Kegelir Pedang Nagapuspa Dalam seri ke-386 ini Didukung oleh para pemain Yvonne Rose sebagai Sakauni Lili Nur Indahsari sebagai Luh Cinggan Sonosu Gyakso sebagai Empu Lunggah Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal Lutman Tambosi sebagai Empu Bajil Dan Asli Suhastra pembawa cerita Selamat menikmati Jaman Tara Harimau Putih itu segera memperlihatkan Paring Tarinya yang runcit Kini Natal itu menyeringai Begitu Luh Cinggan berteriak-teriak Sakauni menjadi salah tingkah Adik lu Ada apa ini? Adik lu Cepat jangan Tara Tergam dia Tergam dia Udah dia dari sini Sakauni segera membuat kuda kuda Dia bersiap-siap menanti serangan Jaman Tara Ia memang tidak bisa berbuat layu Kedua mempertahankan dirinya Jaman Tara segera menerjang Kedua belah kaki depannya terjulur Dan kantong-kantong cakarnya terbuka Sakauni terkelit ke samping Jaman Tara mengelam besar Karena bangsanya dapat menghindarkan diri Binatang buas itu buru-buru Membalikkan punggungnya Kemudian kembali menyerang dengan garam Sakauni membuang tubuhnya ke satunya Lagi-lagi Jaman Tara menemui kegagalan Tiba-tiba binatang itu menggeram beras Kemudian menghibas-hibaskan ekornya Sebelum mendukam di atas rumput Jaman Tara Apa yang kau lakukan? Mengapa kau berhenti menyerang? Ayo cepat tegang dia Usir dia dari tempat ini Cepat jangan terang Jangan bertambah kesal Tapi nampaknya harimau putih itu benar-benar tidak mau menyerang lagi Pada saat itulah muncul seorang laki-laki tua dari balik rumpun semak pelukar Ayah Mengapa... Mengapa ayah datang kemari? Ini Sakauni Apakah putriku ini telah membuatmu mengalami kesulitan? Iya Sedikit Bapak Lungga Tapi saya bisa memakluminya Dia masih belum benar-benar dewasa Apa? Aku belum dewasa Enak saja bicara Nduk Jangan begitu Nduk Kau harus berbuat sopan kepada tamu-tamu kita Kepada sahabat-sahabat kita Kepada orang-orang dekat kita Kepada semua saja Sebab kesupanan merupakan pencerminan kepribadian kita sendiri Ayo Minta maaf kepada Nini Sakauni Kau telah berani berkata kasar kepadanya Tapi ayah Tapi Tidak ada tapi-tapian Ayo cepat Minta maaf Atau Kau mau diikat lagi dengan selindang itu? Ah Ayah Kalau begini caranya Lebih baik aku pulang saja Aduh Kau ini anak ayahmu atau bukan? Ayo Kau masih mau mendengar kata-kata ayahmu bukan? Cepat minta maaf pada Nini Sakauni Haa Baiklah Aku minta maaf kakakuni Baiklah adik lu Tidak apa-apa Saya tahu Sebenarnya adik lu adalah seorang gadis yang baik Sekarang marilah kita temui Angger Kamandanu Oh dimana Angger Kamandanu? Adik lu barangkali bisa menunjukkan dimana Arya Kamandanu berada Bukankah begitu adik lu? Tidak Aku tidak tahu kakakuni Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa aku tidak tahu? Ayolah Nduh Jangan begitu Nini Sakauni dan Angger Kamandanu adalah orang-orang penting Oh Mereka berdua adalah pengawak Peraja Majapahit Mereka mengemban tugas dari kerajaan Mereka harus kita bantu Nduh Oh dimana Angger Kamandanu berada Ayo katakanlah Hmm disana ayah Di balik celah-celah batu itu Di dalam gua Pada saat itulah mereka melihat Arya Kamandanu muncul dari celah-celah batu Kemudian melangkah perlahan-lahan di tepi telaga Garunggang Mereka mengemban Mereka mengemban Mereka mengemban Luka-luka saya sudah mulai sembuh Bapak Lungga Luka-luka saya sudah banyak yang mengering Dan sepertinya sama sekali tidak menimbulkan bekas apa-apa Oh syukurlah kalau begitu Semua itu berkat perlindungan dari Sang Maha Kuasa Benar Bapak Lungga Apa yang Bapak katakan seluruhnya adalah benar Bagaimana saya kau ini Aku dengar kau kembali ke Majapahit Iya Kamandanu Kau pun harus segera kembali ke Majapahit Ada sesuatu yang tidak beres di Majapahit Baiklah kalau begitu Aku memang sudah lama sekali meninggalkan Istana Majapahit Kita harus segera kembali Bapak Lungga Oh iya Angger Tugas dan kewajiban seorang prajurit memanggil saya kembali Saya mohon pamit Bapak Lungga Saya akan segera kembali ke Majapahit Saya tidak berani terlalu lama meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban saya Oh baiklah Angger Kembalilah ke Majapahit sekarang juga Rasa-rasanya tidak ada lagi yang bisa Angger kerjakan di tempat seperti ini Oh iya Di mana adik lu? Ah entahlah Di mana adik lu Bapak Lungga? Oh jangan dirohkan anak itu Nini Biar sajalah Biar saya yang akan mengurusnya Anak itu memang manja sekali Suatu saat dia perlu tindakan yang tegas dan keras Nah sakabuni Mari kita berangkat Kita bisa langsung ke Majapahit Tapi Apakah kau hanya membawa sekor kuda? Kita bisa naik kuda bersama-sama Kamandanu Nanti kita bisa singgah di desa terdekat untuk mencari kuda Sementara ini kita bisa naik kuda bersama-sama Baiklah kalau begitu Nah Bapak Lungga Kami mohon permisi Kami akan segera berangkat Oh silahkan Biar silahkan Nini Hati-hati di jalan Arya Kamandanu segera melompat ke atas punggung kuda Dan sakabuni duduk di belakangnya Setelah mengangguk sekali lagi kepada Mpulunggah Arya Kamandanu menyentahkan tali kudanya Dan kuda itu pun berlari kencang di atas rumput-rumput hijau Baiklah 不能 berlebihan Oh Ya Si Mat Buda yang ditunggangi area Kaman Danudan Sakawuni menuruni laring Bukit Garunggang. Sekalipun berlari kencang, tapi nampaknya binatang itu cukup berhati-hati. Sekali waktu dia terpaksa melompati semak belukar ataupun bongkahan-bongkahan batu. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun sudah tiba di kaki Bukit Garunggang. Dan mereka meneruskan perjalanannya, memutari Bukit Gedung Pelu. Area Kaman Danudan terus melarikan kudanya mengutari binggang Bukit Gedung Pelu. Sementara di balik gundukan semongkah batu besar, sepasang mata mengawasi mereka. Sepasang mata yang indah milik gadis desa. Luh Cinggan sangat sedih melihat akhirnya area Kaman Danudan meninggalkannya juga. Air mata gadis itu berlinangan. Aku tahu, itulah sebabnya aku tidak menyukaimu kakak Uni. Aku tahu, suatu saat kau akan kembali lagi dan membawa kakak Kaman Danudan. Dan ternyata terbukti, bukan? Semuanya akhirnya harus berhenti sampai di sini. Aku lihat lagi keindahan. Aku pandang lagi bukit-bukit yang bersusun-susun indah. Dan tak kulihat lagi, awan tipis berarak di langit. Semuanya lenyap. Hilang tanpa bekas. Semuanya gara-gara kau. Gara-gara kau, kakak Uni. Aku benci. Aku benci sekali. Mengapa kau datang lagi? Mengapa kau tidak tinggal saja di Majapahit? Mengapa kau harus datang dan menjemput kakak Kaman Danud? Aku benci. Aku benci sekali padamu. Tapi. Tapi. Mungkin kau memang istrinya. Mungkin kau istri kakak Kaman Danud. Kalian hanya berpura-pura saja di depanku. Kalau bukan suami istri. Mengapa harus menunggang kuda bersama-sama? Aku benci. Aku telah ditipuk. Mereka semuanya penipuk. Kucinggan menangis sejadi-jadinya. Gadis itu menyesali apa yang terjadi. Sambil terus menyeka air matanya. Tiba-tiba dia tersentak. Karena merasa kundaknya dirabah oleh seseorang dari belakang. Ayah? Sudahlah, Ndo. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Sudahlah. Mereka sudah pergi. Sekarang kita berdua lagi. Lebih enak berdua, bukan? Selama ini kita memang selalu berdua saja. Biarkan saja mereka pergi, ayah. Aku tidak apa-apa kok. Benar, aku tidak apa-apa. Lagi pula, apa urusanku dengan mereka? Loh, loh, loh. Kok matamu merah? Kok menangis, ya? Aku tidak menangis, ayah. Mataku kena debu. Sakit sekali, pedas sekali. Aku tidak menangis. Oh, kau sudah semakin dewasa, Ndo. Seorang wanita dewasa tidak lagi pantas menangis. Kau harus bisa mengendalikan perasaanmu supaya tidak menangis. Kau harus mempunyai ketabahan hati. Dan keteguhan hati. Aku tahu. Kau menyimpan perasaan seorang gadis kepada Angger Kamandanu, bukan? Tidak. Kau tidak usah menjawabnya. Ayah sudah tahu. Dan ayah memang sengaja membiarkannya. Karena itu wajar. Wajar sebagai seorang gadis. Yang penting kau bisa bertindak bijaksana terhadap dirimu sendiri. Juga terhadap orang-orang lain. Dan juga lingkungan hidupmu. Itulah yang terpenting, Loh. Perasaan bisa membuat kita senang. Tapi sebaliknya, dia juga bisa menjerat kita dalam kebodohan. Ayah, kau percaya tidak? Percaya apa, Ndo? Bahwa, bahwa, bahwa mereka bukan sepasang suami istri. Maksudku, kakak Kamandanu dan kakak Uni. Menurut pendapatku, mereka adalah suami istri. Tapi mereka tidak mau mengakuinya, Ayah. Mereka menyangkalnya. Bagaimana pendapatmu, Ayah? Wah, wah, wah. Bagaimana, Ayah? Tapi sepertinya tidak, Loh. Sepertinya mereka bukan suami istri. Tapi, apa bedanya? Kalau memang mereka bukan suami istri, aku, aku akan merasa lega sekali. Mudah-mudahan saja, mereka memang bukan suami istri. Dan aku akan selalu berdoa. Aku akan berdoa siang malam, agar kakak Kamandanu bisa menemukan istrinya lagi, Ayah. Kok ini bicara apa, Loh? Kakak Kamandanu pernah bercerita, bahwa dia mempunyai istri, Ayah. Tapi istrinya hilang. Sampai sekarang mereka berpisah, begitu saja. Kasian, ya, Ayah. Ah, sudahlah, Ndok, sudahlah. Semua itu sudah ada yang mengatur. Kau tidak perlu merisaukannya. Suatu saat nanti kau pun akan mempunyai suami. Kau mengidam-idamkan seorang suami yang seperti apa, Ndok? Seperti Ayah. Wah, ya jangan, ha. Ayah kan sudah tua, sudah kakek-kakek. Masa kau mempunyai suami seperti kakek-kakek? Eh? Eh? Kau lelah sekau ini Aku gembira, Kamandano Rasanya aku menjadi hidup kembali Apa maksudmu? Entahlah Semenjak kau menghilang Dan aku kembali ke Majapahit Rasanya Aku seperti dikubur hidup-hidup Aku tidak betah lagi tinggal di Majapahit Aku Aku merasa kesepian, Kamandano Jiwaku menjadi hampa Rasanya sumpah sekali tinggal di Majapahit Ayah sudah tiada lagi Kakak Renggalawe pun sudah mendahulai kita pergi Sementara Paman Lembusora Pengganti orang tua kita Keadaannya sekarang ini terjepit, Kakak Aku Aku melihat gejala-gejala yang kurang beres di Istana Majapahit Dan rasa-rasanya Sumbernya adalah Paman Ramapati dan orang-orangnya Mereka bermaksud membuat kelompok sendiri Dan mereka berusaha untuk terus-menerus memojokkan Paman Lembusora Aku sedih, Kamandano Aku sedih Tapi Aku tak ingin menangis Bagaimana dengan Sang Prabu Ya Rasa-rasanya jarak kami Maksudku Aku dan Paman Lembusora Dan sahabat-sahabat dekat lainnya Semakin jauh dengan Sang Prabu Paman Ramapati selalu menugaskan orang-orang kepercayaannya Untuk mengawasi gerak diri kami Rasa-rasanya Kami hidup dalam tawanan Dan Paman Ramapati selalu memotong langkah-langkah kami di tengah jalan Apakah hal ini akan berlangsung seterusnya, Kamandano? Kita akan berusaha untuk memperbaikinya, Sakawuni Saya kira Sang Prabu sendiri tidak menginginkan perpecahan di antara kita Pengalaman Kakang Ranggalawe Merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua Perpecahan tidak akan membawa apa-apa Kecuali kehancuran Baiklah Ayo, Sakawuni Kita teruskan perjalanan Kalau kau lelah dan mengantuk Kita akan mencari tempat untuk menginap Ayo Kita tinggalkan sejenak area Kaman Danu dan Sakawuni Yang tengah berkuda menuju ke kota Majapahit Saudara pendengar Marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil kembali Empu Bajil dengan ditemani Jatak Gimbal Masih terus berusaha mencari pendekar Syair Berdarah Sambil mencari Dewi Sambi yang hilang Suatu saat Mereka singgah di sebuah desa Tuan 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 Kubajil Rupanya Tuan Kubajil sedang tidurnya Ada apa Jatak Gimbal Kukira Tuan sedang tidur Anu Tuan Ini saya menemukan ini Tuan Ini ini apa Kau menemukan uang ringgit di jalan lalu kau mau tunjukkan kepadaku Bukan Tuan Bukan uang Lihatlah Saya menemukan selembar gulungan Rontal Ada apa nyai gulungan Rontal itu Kau jangan macam-macam Jatak Gimbal Aku sedang kebingungan Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan pendekar Syair Berdarah Dan aku harus segera menemukan Sambi Tuan Justru gulungan Rontal ini mencantumkan berita tentang Tuan Kudewi Sambi Lihatlah Tuan Lihatlah Mumpu Bajil segera bangkit begitu mendengar kata-kata Jatak Gimbal Dia lalu merebut gulungan Rontal dari tangan Jatak Gimbal Dan matanya terbelalak lebar Begitu membaca tulisan-tulisan yang dicantumkan dalam gulungan Rontal Kurang ajar Kebarat setan alas Sambi maudiku kum mati 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 Kutuh gajah sangat geram, wajahnya merah padam, dan bibirnya bergetar, tangannya mengepal kencang. Ulungan daun Rontal itu diremas-remas, dan memang benar, ulungan Rontal itu merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Ibu Bajir, dan bagaimana dengan Sakawuni serta Arya Kamandan? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!